Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Apa hukumnya naik gunung atau camping menurut Islam? Jika meninggal saat camping, mati husnul khotimah atau sul khotimah? Terima kasih Buya. Kurang kerjaan. Hukumnya mubah. Akan menjadi baik kalau diniati saya ingin ngatamin hafalan Quran saya sampai puncak sana. Oh jadi pahala, jadi badah. Biar enggak ngantuk. Jadi hukumnya mubah. Tapi niat untuk olahraga sehat jadi baik. Tapi dengan catatan tidak meninggalkan sholat. Tidak ada maksiat di dalamnya mubah yang menjadi baik. Hukumnya mubah seperti apa? Hukumnya naik pohon kelapa gitu saja. Ya, kalau enggak ada urusan ya iseng ya. Enggak ada kurang kerjaan. Enggak ada naik pohon kelapa turun lagi. Tapi ada maksud ngambil kelapa. Naik gunung, ya mungkin dia senang untuk menikmati alam. Bisa saja menjadi imbat nilai ibadah untuk tafakur fi al-killah untuk merenungi ciptaan Allah. Makanya yang hobi camping itu Anda harus punya target. Sampai puncak aku sudah bisa mencapai selawat lima ribu kali. Begitu dong. Hanya naik, tak rugi. Namanya kurang kerjaan. Anda orang beriman, punya nabi. Selawat dapat pahala. Ini gunung apa? Ini gunung tinggi. Target. Jadi untuk mengetahui cepat tidaknya itu adalah banyaknya. Waduh, kemarin saya naik ke sana 10 ribu. Sekarang 7 ribu. Berarti apa? Lebih cepat kita datangnya. Jadi, diskusinya adalah sholawat. Ya bagus saja, enggak ada masalah. Sholatnya tetap berjamaah. Sholatnya tetap dijaga. Na'udhu billah. Begitu maksiat, naik gunung maksiat. Kemudian, enggak sholat, mati. Ya sengsara itu suul khotimah. Tapi kalau dia tetap menjaga iman, lagi berdikir, apalagi niatnya untuk ya refreshing, saya ingin suasana. Orang hobi, ya silahkan. Tidak ada masalah orang hobi. Tidak salah. Hobi naik gunung dan sebagainya. Jadikanlah hobinya. Itu adalah hobi mubah. Tapi diisi dengan nirai positif. Boleh hal ini demikian. Naik sepeda juga boleh. Jalan kaki. Untuk kesehatan. Jadi sah. Pada asalnya, hukumnya adalah mubah. Jika Anda isi dengan kebaikan, menjadi kebaikan, maka di saat mati dalam kebaikan, ya husnullah khotimah. Mubah. Kemudian digunakan maksiat jadi dosa, mati dalam maksiat. Ya seolah khotimah. Gitu. Allah alam bisa. Terima kasih. selamat menikmati